Buka jalan, buka yuk Buka jalan, permisi, permisi Masih aja pak Masih aja pak Yang kerasnya sih Sebelumnya kamu juga pernah Sudah pernah kamu melakukan hal seperti Yang lain? Ya cukup? Gak jelas Kurang-kurang Kurang-kurang Sebelumnya kamu pernah bahasa Beli-beli-beli Penemu untuk melakukan Penang Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya? Inisialnya siapa pak? Kotake Kotake Oh iya Oke Inisialnya siapa pak? Tidak 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 Sudah ada jawab ya? Ya, ya. Ya. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Big sih? Ya ampun. Banyak. 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 Banyak loh. Banyak loh. Sopeng tukang bayar. Banyak. Hari selasa, ini kurang lebih jam 4 pagi ya. Jadi saat itu diawali pada saat itu korban bersama dengan petani. Mereka keluar dari petrakan, kemudian mencari kendalaan motor. Ini niatnya hanya untuk jalan-jalan. Berpilih di wilayah Jogja. Kemudian pasal mereka melewati suatu tempat di wilayah. Mereka memang sempat melakukan belayah-belayah motor di situ. Sambil juga menjamping-jampingkan motornya. Dengan adanya kegiatan seperti itu, ada salah satu pelaku yang sangat merasa tersinggung. Tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh korban. Kemudian melakukan pengejaran terhadap korban ini. Dan akhirnya terjadi keributan di titik nol itu. Itu kejadian pertama. Dan pada saat kejadian pertama itu, si pelaku ini karena merasa mungkin terkesat. Berkelahir dengan korban, akhirnya pulang. Dia pulang, kemudian mengambil potong besi ini. Potong besi ini, kemudian dia menuju kepada tempat nongkrong teman-temannya. Tempat nongkrong teman-temannya. Dan mereka mungkin menceritakan kepada teman-temannya asing. Dan pada akhirnya mereka secara bersama-sama mendatangi tempat dimana korban saat itu masih berada. Yaitu di titik nol dalam Mayupul. Kemudian terjadilah peristiwa penganian yang tersebut. Yang kemudian sempat menjadi viral karena dimuat di Meksos. Kami dari kepolisian pada awalnya tidak mengetahui kejadian ini sebelum viralnya video tersebut. Sebenarnya kami melakukan langkah-langkah penyelidikan. Langkah-langkah penyelidikan berdasarkan oleh PKP yang ada di situ. Dari para kepolisian ini mereka sempat mengalirkan diri luar kota. Sampai dengan ke Jakarta. Ya, ke Jakarta. Kemudian ke wilayah Jokhara. Mereka sempat mengalirkan diri ke arah satu. Tapi alhamdulillah kota-kota kerja teras dari warga kita. Bawa penajaran. Alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa menelamkan mereka. Dan dari perang-perang mereka juga jelas. Ada yang menemukan pemulaan. Kemudian ada yang mengendak. Ada yang juga mengayunkan senjata kajam ini. Pada juga ada yang mengayunkan pesis ini. Ada yang digunakan untuk mengambilkan pemulaan terhadap para perubahan. Dilihat. Gop ya. Gop ya. Terima kasih. Lukaan-lukaan ini ada luka lecet. Luka lecet karena. Bukunya tak hebat pernah helm. Kemudian. Suka di daerah guna 6 orang. Tapi memang kita kandungkan 5 orang di sini. Karena satu masih dalam proses pemulaan. Kemudian juga pekerjaan mereka. Ini berbeda-beda ya. Ada yang karyawan. Ada yang beresok di online. Ya. Dan memang pada saat kejadian itu dimungkinkan. Dimungkinkan mereka mengkonsumsi mirah. Ya dimungkinkan. Ini kita masih lakukan pengalaman kembali. Apakah itu betul mereka pada saat itu melakukan konsumsi mirah. Tapi ini masih diduga. Dimungkinkan. Karena saat itu mereka sedang melakukan aktivitas. Mereka mempercayai. Ini berjaya. Ini berjaya. Ini berjaya. Ini berjaya. Ini berjaya. Yangli metat itu merah hampir. Kepas datang hemen. Terima kasih.